Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Kali ini Kita akan bersama-sama belajar Membuat pemandangan senjak Kita mulai Langsung Bukain scape nya Yang pertama kita lakukan Yaitu merubah Properties nya Hilangkan Border page nya Biar kita fokus Lalu setelah itu Buat kotak Kita buat kotak Dengan ukuran 1280 720 Untuk mengecilkan ini Tekan control Di scroll Untuk membawa ini Tekan Space Lalu ini Spasi maksudnya Jadi kita bisa bawa-bawa Tanpa di tekan Tanpa di klik Nah habis itu Kita berikan warna Kita Kasih warnanya Nah disini Di fill and Stroke Di sini nya Kasih warnanya 340 Lalu Di sini nya Kasih warna Maaf di select dulu Ya Ini kasih Warnanya 340 Lalu Bawahnya 60 Lalu Bawahnya L nya 50 Jadi ini Seperti senja Kita Gelapkan dikit 40 Ya Sudah Ini lihat Sudah Kayak Suasana temaram Lalu Setelah itu Kita bikin Dia Gradasi Nah Pakai gradasinya Yang linear Ya Kita pilih Gradasi Kita Select dulu ya Ini Terus pilih Kesini Pilih gradasi Pilih linear Nah disini Default nya Dari Samping Kita pindahin Ke bawah Bawa Ke bawah Yang bulatnya Ini Bawa ke atas Nah Kita klik Yang atasnya Sampai warnanya Biru Lalu klik Yang grey 90% Nah Jadi kan Seperti Suasana malam Kita kasih Gelap lagi Dikit Setelah ini Kita bawa ke atas Biar agak Menyatu Yang ini Yang bawahnya Kita tarik Ya Cukup Segini Sampai sana Malamnya Mulai Terlihat Senjanya Lalu Kita Bikin Pemandangan Dari Kejauhan Yaitu Sebuah Bukit Kita hilangkan Senapnya dulu Kita buat Sebuah Bukit Terus Disatukan Disini Klik Oke Kalau sudah Ngeliat Ini ada garisnya Kita pilih Disini Warnanya Hitam Karena kan Bayangan Di bayangan Warnanya Hitamnya Gray 80% Lalu Setelah itu Kita hilangkan Disini Kalau kita lihat Disini ada Garis Kita hilangkan Garisnya Dengan Tekan Shift Lalu Klik Yang ini Kita lihat Garisnya Jadi hilang Lalu Setelah itu Kita Bikin Diseleksi Disini Ctrl S Ya S Select Lalu ini Kita Duplikat Ctrl D Jadi 2 Ini jadi ada 2 Lalu Lalu Kita seleksi Yang di atas Lalu Seleksi lagi Yang di bawah Kita Potong Dengan Intersection Jadi Dia Terpotong Yang di luar Backgroundnya Setelah itu Kita bikin Lagi Gunung Yang kedua Sebelum Bikin Gunung Kita bikin Dulu Disini Efek Cahaya Kita bikin Efek Cahaya Menggunakan Warna Yang Kalau Itu Warnanya Kuning Kalau Pagi Itu Atau Senja Itu Agak Kuning Atau Biru Mungkin Biru Kita Bikin Ininya Gradien Lalu Yang ininya Biru Yang ininya Tengahnya Ijau Kita Tarik Kesini Kita Bikin Opacity Nya Disini Juga Kita Opacity Nya Kecilin Lalu Kita Select Kita Diselect Kita Bikin Opacity Nya Agak Burang Kita Taruh Disini Kita Taruh Di Belakang Tarik Satu Tarik Opacity Nya Opacity Nya Biarin Kasih Blur Nah Jadi Seperti Ada Tanjolan Cahaya Lalu Setelah itu Kita Bikin Gunung Yang Keduanya Bayangan Apa Misalnya Pata Morgana Seperti itu Teman Teman Lalu Kita Kasih Warna Yang Sama Dengan Ini Kita Pick Tool Disini Pick Atau Keyboard D Kita Pilih Ini Garisnya Yang Ini Kita Hilangkan Tekan Shift Lalu Setelah Warnanya Kalau Sama Kan Gak Kelihatan Kita Bikin Agak Lebih Terang Nah Sedikit Aja 45 Lalu Setelah Itu Kita Potong Lagi Duplicate Yang Ini Ctrl D Kita Pilih Yang Di bawahnya Teken Shift Path Intersection Lalu Kita Bawa Ke Belakang Disini Atau N Di Keyboard Lalu Kita Bawa Satu Kali Nah Disini Sudah Kelihatan Lalu Kita Bikin Gunung Lagi Yang Ketiga Ya Kan Pemandangannya Agak Jauh Ceritanya Ceritanya Ini Gunungnya Agak Bertumpuk Tumpuk Oke Kita Bawa Kita Sambungkan Lalu Kita Picture Lagi Sama Dengan Ini Lalu Kita Potong Kita Duplicate Duru Ctrl D Jadi Ada Dua Ya Itu Jadi Ada Dua Lalu Select Shift Path Intersection Jadi Ada Dipotong Lalu Kita Ke Bawah Paling Bawah Lalu Kita Munculkan Satu Maka Warnanya Agak Sama Kita Agak Terangkan Agak Gelap Ya Kalau Agak Terang Kayaknya Gimana Nah Sudah Disini Kita Sudah Beres Membuat Pemandangan Gunungnya Lalu Sekarang Kita Bikin Apa Dulu Nih Pohon Ya Kita Lihat Pohon Disini Pakai Star And Polygon Disini Pilih Tiga Cornernya Pilih Tiga Kita Bikin Pohon Nah Seperti Warnanya Hitam Positinya Kita Pilih Gray Yang Ini 80% Di Pick Color Aja Biar Sama Lalu Lalu Kita Rubah Sedikit Seginilah Buka Kalau Pokoknya Asal Kelihatan Pas Kejauhan Itu Oh Ada Kayak Pohon Terlalu Besar Nah Cukuplah Kita Duplikat Ctrl D Sini Lalu Kita Pilih Keduanya Sip Pilih Ctrl D Lagi Kita Taruh Disini Kita Duplikat Lagi Pokoknya Taruh Sesuai Kebutuhan Kita Kalau Emang Terli Apa Terlihat Pantes Boleh Di Itu Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl D Lalu Ctrl D Kita Bawa Yang Sini Disini 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 Yang Di Lembah Ini Ada Pohon Ceritanya Ctrl D Ctrl D Disini Juga Ada Nih Ctrl D Ctrl D Ctrl D Disini Ada Nih Ctrl D Ctrl D Ctrl D D Coba kita Lihat Coba kita lihat Ctrl D Oh yang ini masih ada garis nanti kita Buang aja Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl Coba kita buang nih garis yang ini Sip Ini udah gak ada ya Oke Tepukan lagi Eh Sini nih teman-teman Ctrl D Cukup ya teman-teman Bikin Bayangan Siluet Pohonnya Oke Sekarang kita bikin Apa Matahari Eh Bulan Bulan yang nampak muncul Dari 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 Kejauhan Ya Apa Namanya Pakai Ini Ctrl Shift Tekan Ctrl Shift Nah Ini kan Kita melihatnya Dari kejauhan Ceritanya Seperti ini Kasih warna agak putih Putih Pucat Oke Lalu Setelah itu Kita Bikin Gradasi Bikin Gradasi Lalu Nanti Gradasinya Yang Linear Ini Kesini Ini Kebawah Lalu Bikin Dot lagi Disini Klik Dua Kali Lalu Setelah Itu Ya Gradasinya Yang Yang Ini Yang Tengah Opacity Di Ingatkan Nah Yang Ini Juga Nanti Ditarik Nah Terus Ini Ditarik Kesini Lalu Ini Tarik Oke Nah Sudah Tampak Seperti Bulan Dalam Bayangan Lalu Setelah Itu Kita Bikin Ada Warna Warna Hitam Disini Apa Buletan Buletan Kayak Di Duplikat Aja Duplikat Taruh Sini Duplikat Duplikat Ya Jangan Banyak Banyak Ntar Nah Ini Biar Ininya Kita Pilih Yang Besar Ctrl D Pilih Lagi Yang Ini Yang Di Belakang Kita Potong Intersection Nah Jadi Seperti Ini Ini Juga Kita Bawa Kesini Kita Duplikat Lagi Yang Besarnya Terus Kita Pilih Terus Intersection Oke Terus Ini Biarin Disini Disini Buat Agak Lonjong Lalu Lalu Ini Kita Union Aja Pilih Pilih Kesini Ini Duplikat Pilih Yang Luar Yang Ini Pilih Yang Ini Path Intersection Oke Tinggal Kita Pilih Gradasi Gradasinya Kita Pilih Yang Agak Hitam Terus Ininya Jadi Orang Kelihatan 70 Seperti Ini Lalu Setelah Itu Kita Bikin Cahaya Cahaya Yang Berkilauan Bintang Kita Pilih Putih Lalu Blurnya Kita Satu Spasekan Ini Juga Coba Kita Lihat Terlalu Besar Kita Kecilin Nah Segini Cukup Lalu Lalu Kita Kasih Blur S Itinya Oke Kita Lihat Cukup Kita Copy Aja Kalau Ini Biar Cepet Ctrl C Ctrl C Ctrl V 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 Ctrl Ctrl V V Lalu Kita Buat Kayak Meteor Pilih Pilih Lalu Kita Opacity Blur Oke Cukup Segini Ctrl D Kita Pindahin Kesini Ctrl D Pindah Disini Ctrl D Kita Kecilin Ctrl D Kebawah Oke Terakhir Kita Kasih Nama Disini Di ujung Apa Ti Art Apa Ti Art Ti Itu Teh Art Itu Seni Seni Membuat Teh Bukan deh Ti Art Itu Teguh Art Ya Kita ganti Font 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 Dancing 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 Script Pilih Bold Lalu Kita Besarkan Lalu kita Duplicate Kasih Apa Stroke Stroke Di besar Lalu Kasih Kebelakang Satu Kali Biar Kelihatan Ya Teman Teman Sudah Selesai Jadinya Seperti Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers